Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya dan malam hari ini tentunya teman-teman sehat selalu dan banyak umur semuanya ya teman-teman jadi hari ini Banyol special datang lagi untuk menghiburkan ataupun nonton bareng video yang lagi diri saat ini dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Banyol special jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat lagi Oke untuk videonya yang saat ini lagi viral yaitu tentang Pak Ganjar teman-teman nah ini videonya Mari kita tonton dan beres apa artinya Pak Ganjar Gubernur 10 tahun selama ini Ganjar semakin terburuk kalah suara dijatuh padahal sepuluh tahun menjabat Gubernur kalah di kandang banteng tim TPN tidak terima akan masukkan di dalam kegiatan DMK salah metal untuk Pak Ganjar dan Mahfud berdekati hasil Rilkon suara Ganjar Mahfud tumbang dijatung dari hasil rekapitulasi di 45 Kabupaten dijatung Ramowo tumbangkan Ganjar dengan perolehan suara seperti berikut hanya 7,8 juta suara lebih data dari Komisioner KPU Jateng Maret 2024 ini artinya nah ini tentang pemilihan presiden kemarin ya dan disini juga ada Pak Ganjar juga ada Pak Prabowo jadi nih rangkuman singkat tentang PDIP ataupun Pak Ganjar Tanawa teman-teman ya Oke Mari kita dengarkan lagi Promo Gibran menang telat di kandang banteng lalu apa artinya Pak Ganjar Gubernur 10 tahun selama ini tidak terima karena ketalahan tim 03 nyatakan curang adanya kecurangan dijatuh tim TPN hukum Ganjar Mahfud katanya ada bukti kecurangan dan akan disiapkan untuk bukti DMK tim hukum TPN juga akan menunjukkan sejumlah pakar kebersihanan seperti pakar kursiologi masa lebih lanjut Henry menguncurkan kalah dan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari mobilisasi kekuasaan katanya padahal Ganjar pernah menjabat Gubernur di provinsi itu selama 10 tahun dan Jateng merupakan persiswa PDIP perjuangan mereka tidak percaya kenapa Ganjar malah kalah di markas sendiri sesungguhnya memang ya Ganjar itu bisa naik ya karena memakai istilahnya Mas Babang Pacul kita menggunakan galah yang namanya Jokowi ya Nah kalau mau menang ya tentunya logikanya Mas Ganjar menggunakan galah ini lagi bukannya dipatahin kalau Mas Ganjar mematakan galah yang namanya Jokowi itu sama dengan ya itulah gol kegawang sendiri Mas Ganjar dalam proses bilpres ini memilih galah yang lain dan dia salah duga salah pilih galah yang galah yang dipilih tidak melontarkan dia lebih tinggi tapi melontarkan dia lebih rendah siapa itu siapa itu galah yang dipilih biar kolom komentar nanti yang salah satu yang gue highlight dalam pemilu kali ini terutama di pilpres pemilihan presiden untuk sementara ini perhitungannya adalah kekalahan Ganjar di kandangnya sendiri bos di lumbung suara yang dipercaya bakal menyumbang besar pada kemenangan yang Ganjar ternyata tidak bos nih ya dijatuhnya padahal Ganjar tuh udah 10 tahun lho di jatuh tapi bisa-bisanya lho alahnya menurun kawal pemilu.rg dari total 117.000 TPS nah yang baru terhitung sementara ini ganjar kalah bos sama 02 ganjar semua bisa ngerauh 34% ini nggak tahu apakah ini mencetak rekor mematahkan rekor atau itu sudah di anomali atau itu sudah memalukan gitu buat PDI sendiri dan selanjutnya adalah di Bali ya di Bali juga ya walaupun ini masih sementara ya bisa-bisanya tahu bisa tiba-tiba naikin nih dari 12.000 TPS yang baru terhitung sementara ini 867 sekian lah permenit ini jam 12 Wita 15 Februari 2024 Ganjar cuma meraih 40% suara bos ini yang gue bertanyain apakah sosok Ganjar ini kurang PDIP gitu loh jadi kurang meletang bagi para pemilih yang ngom cilik para pemilih yang sudah terbiasa pilih PDIP mau ngom cilik yang pokoknya setiap ada pemilu milik PDIP tapi tiba-tiba pinah nih ke kosong lu apa berarti Ganjar ini kurang PDIP gitu loh sebagai kader ini nanya aja nih ya buat warga jatuh sama warga Bali ini berapa bisa berale gitu loh oke sekian terima kasih Bambang Pacul mengakui saat akan pemilu timpuh hari kalau ini alauan yang berat bagi banteng Ganjar Pranowo harus menang kalau Ganjar Ambrup di Jateng maka akan Ambrup di Republik ini Bambang Pacul omongannya benar suara Ganjar Ambrup di markasnya sendiri ini bagi PDIP perjuangan susah membuat garis di markas ini siapa lawan siapa hari ini kita sedang meng-clear agar garis timpah dari pertemuan jelas sehingga dengan demikian kita punya semangat untuk perful oke dan ini Jawa Tengah supaya dikofasam Ambrup di Jawa Tengah Tadakwano Ambrup di Jawa Tengah Republik Ambrup Bahasa Inggrisnya Profifert Amazon Jawa Tengah Bambang Pacul Profifert Jawa Tengah Jadikan dengan ini Prof respond Par cambianto Par 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 itu hari ini Brett's High Bar Pan bal Brett's High ini emosional Situasinya berat, semangat orang mengkondolikasikan lebih kuat. Maka banding-banding perlu diingatkan kembali, perlu diingatkan kembali, perlu diingatkan kembali pantannya, yang selama ini desa-desa dari Umbut, tepuk pantannya. Ibu Mega mungkin masih ingat ini, 2019 saat Pilpres Prabowo versus Jokowi dan dipenekan oleh Jokowi. Saat itu Megawati konversi pers katanya, semoga nanti apapun hasilnya kita riang gembira saja. Saya kan pernah ikut Pilpres, waktu kalah saya enggak ribut, tapi kini berbeda karena kalah, maka harus menjeributin. Benar kata Ibu Irma, beri IP pokusnya kalau kalah saja, kalau menang diam seperti kura-kura, kalau kalah seperti membela Wong Cili. Saya kan juga pernah pilihan residen, waktu kalah ya saya enggak ribut, terus saya ketawa aja, ayo kita makan-makan, itu pilihan rakyat. Demikianlah, terima kasih, wassalam. Lihatlah bagaimana kesembongan Ganjar saat di interview sebelum Pilpres. Dia mengatakan, jangan-jangan nanti putaran keduanya hanya 01 dan 03 saja. Setelah Pilpres, suaranya sendiri malah hambruk. Benar kata warganet, omongan-omongan Pak Ganjar banyak yang jumawa, dan terkesan meremehkan dan menjatuhkan lawan, yang membuat warga berubah pikiran dan sakit hati. Nah, ini rangkuman yang sangat menarik, teman-teman ya. Jadi, yang belum tahu tentang Pak Ganjar dan BDIB, dan ini ada videonya, mari kita tonton kembali. Dan nanti mungkin teman-teman mau berkomentar silahkan, tulis di komentar saya. Oke, kita dengarkan lagi ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa jadi catres yang paling menyesal setelah 01.02. Rapolo Gibran, umur 57-59 persen berdasarkan BKMG Survei. Kenapa? Karena Ganjarlah sesungguhnya, yang ketika itu, sebelum munculnya nama Gibran ya, paling potensial bisa menduduki istana bahkan sekurang-kurangnya sampai 15 tahun. Kita lihat catres 03 Ganjar Pranowo saat dimintai komentarnya tentang quick count tersebut. Iya, dia mempertanyakan seolah dirinya tidak yakin cuma mendapatkan 16 persen koma sekian. Padahal, di awal-awal musim pencapresan, Ganjarlah memang capres yang ketika itu paling tinggi surveinya. Pak Jokowi lah yang mempromosikan dia secara persuasif untuk dipasangkan sebagai jawabres Prabowo, tapi Ganjar menolak. Padahal, seandainya bersedia ketika itu, sangat mungkin Ganjar bisa menduduki istana sampai 15 tahun, yaitu 5 tahun sebagai wakil presiden, lalu ngaju lagi 2 kali 5 tahun atau 2 periode sebagai presiden. Tapi nasi sudah terlanjur tercambuli kuah sayur. Maka kesempatan untuk menjadi presiden pun menjadi lenyap selamanya dimakan rakyat, ya. Saya tidak berani berkomentar. Respect lagi bambang pacul ini memang luar biasa. Ketika tim sebelah bilang Ganjar tetrainya semakin turun dan kecil kemungkinan bisa masuk putaran kedua kalau dua putaran. Dia cuma komentar, saya tidak berani komentar. Dia respect pada data, men. Dia respect bahwa Ganjar turun itu dia terima dengan legowo. Itu luar biasa, men. Yang notabene dia adalah kader PDI yang namanya besar di PDI. Tapi dia jujur dengan hatinya yang, ya sudah saya hanya berjuang demi mandat partai. Saya tegak lurus pada pimpinan. Itu luar biasa. Itu jiwa kesatria. Walaupun banyak yang tidak suka PDI. Tapi saya demen banget ini, saya demen banget ini. Bambang pacul ini. Luar biasa ini. Pasti banyak yang setuju sama saya. Bambang pacul ini walaupun ya banyak isu-isu tentang partainya yang gini-gini gitu. Tapi saya anggap luar biasa respect tinggi-tingginya Bambang pacul. Top. Nah itulah tadi. Video sudah habis. Dan itulah video yang saat ini lagi viral dan oke teman-teman. Jadi cukup itu dulu untuk nonton malam hari ini. Tentang Pak Ganjar. Yang tadi adalah rangkuman di Bill Price 2024. Oke banyak yang bisa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Agar saya tambah semangat lagi. Dan banyaknya bisa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Dan sampai jumpa.